Sekretaris Dewa Pengurus Pusat Partai Golkar, Ludwig Paulus, minta kader Golkar Papua Barat Daya Bersatu mewujudkan komitmen partai memenangkan Pilpres, Pilek dan Pilkada Serantag 2024 mendatang. Pernyataan Ludwig Paulus Sekjen DPP Partai Golkar disampaikan usai dirinya membuka secara resmi pelaksanaan musda pertama Partai Golkar Provinsi Papua Barat Daya yang berlangsung di Hotel Aston selasa 21 Februari 2023. Kepada awak media, Ludwig Paulus menjelaskan bahwa tahapan politik saat ini sudah berjalan mulai dari proses pendaftaran bercaleg Partai Golkar di tingkat pusat, provinsi, juga DPD Kabupaten Kota sehingga dengan waktu yang terbatas ini dirinya minta untuk bekerja dengan cepat dan tidak slow. Dirinya juga minta siapa yang nanti terpilih dalam musda Provinsi Papua Barat Daya agar merangkul semua kader serta hindari perpecahan dalam internal partai karena komitmen Golkar, Golkar harus menang dalam Pilpres, juga menang atas Pilek, juga Pilgub, serta Bupati Wali Kota. Karena DPD Partai Golkar Provinsi Papua Barat Daya harus bergerak dengan cepat dia sudah tidak bisa istirahat lagi karena saat itu dia harus segera menentukan para calon anggota DPR RI Bacaleg DPR RI, Bacaleg DPD dan Bacaleg Kabupaten Kota yang saat itu juga mereka siap-siap untuk mensukseskan Pilpres di mana Partai Golkar dalam menang telah menentukan bahwa calon presiden dari Partai Golkar adalah ketua umum Partai Golkar Erlangga Artanto itulah program-program besar harapan saya formatur yang dibentuk nanti siapapun yang terpilih itu adalah formatur yang kebersamaan kita tidak ingin ada perpecahan ada gesekan-gesekan rasa tidak puas bahwa tiduran kita satu menang dalam Pilek menang dalam Pilpres dan menang dalam Pilkada jadi harapan saya mereka segera mengkonsolidasikan diri dengan cepat termasuk kekabupaten, kota, kecamatan dan desa